Ya aku udah bisa ekspektasiin itu sih, cuman kayak yaudahlah Ya pasti orang-orang kebanyakan mikirnya kayak nikung gitu-gitu segala Oh iya pada bila memang nikung Karena banyak yang gak ekspektasi aku masuk EVOS kan Soalnya gak terlalu bocor lah ya Bisa dibilang main surpain Belum berhasil ya Oke Cuman kamu kan, ini juga ngerahasiain banyak kan pastikan Even ke temen-temen deket kamu kan Temen-temen deket kamu ada yang apa gak? Respon apa gitu komen Banyak yang kaget sih Eh dikirain masuk ke ini tapi masuknya ke sini Oke, oke, oke Pasti banyak ya EVOS fans yang kaget juga Mereka juga kaget Mungkin Bilangnya sih kaget Cuman mereka suka nge-troll kan biasa Tarik Isan, emang ada Isan? Mana Isan co? Boong lupa ada Isan bocil-bocil DC ini Sebentar Nih banyak yang nanya nih Aku kan udah ngumpulin pertanyaan banyak Kalau disini mereka liat nge-spam banyak banget tuh Ini yang nonton ada 48.448 Ya, ada disini Kan disini banyak nih Shannon umurnya berapa? Shannon umurnya berapa? Sekarang Shannon umurnya berapa? Sekarang umur aku itu 17 tahun Nah, berarti masih sekolah dong Sekarang kelas berapa? Iya Sekarang aku lagi kelas 12 Aku ambilnya kayak foundation gitu Jadi preparation buat aku ke kuliah nanti Oh, itu sekolah di? Di Tanggerang Di Tanggerang? UIC College Ah, oke Jadi lebih kayak kuliah gitu Jadi buat preparation ke UK nanti Oh, jadi kamu kuliah ke UK dong? Langsung? Yes Habis ini? Iya Nanti 2023 Oh, 2023 So, which is next year ya Tahun depan ya Oke Nih Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya nih Kenapa bisa ke Evos? Kenapa ya? Bisa ke Evos karena Overall karena kita jodoh Oke, oke Jawaban aman tuh Kalian lihat Kita jodoh gitu Terus Ya, ini mungkin pertanyaan lanjutan ya Apa yang membuat Shannon tertarik terhadap Evos? Kenapa? Apa yang membuat Apa yang membuat Shannon tertarik terhadap Evos? Join Evos gitu maksudnya Aku tertarik terhadap Evos Karena Emang sebelumnya juga Aku emang udah sering denger tentang Evos kan Dan Ya, itu One of the tops lah Ya, pokoknya top lah Evos Jadi ya Tertarik lah Oke So, aku juga kan kayak Interested banget kan Buat terjun ke dunia esports Dan kebetulan aja jodoh gitu Oke, oke Sesuai expectation Oke, sesuai efektasi Thank you very much Thank you banget Oke, mungkin kan banyak yang gak tau nih Shannon tuh backgroundnya apa sih Atau misalkan sebelumnya tuh Apa sih Berkecimpung di apa Apakah memang dari sebelumnya Influencer Atau misalkan seperti apa Mungkin bisa di Bisa di Ini kan Bisa dijelaskan ke viewers Seperti apa Aku Of course influencer Di platform Instagram Sama TikTok Jadi ya TikTok aku sih ya Endorsan Terus Campaign Kayak gitu-gitu aja sih Ya Selain itu aku juga pelajar juga Oke, oke, oke Kan kemarin Mungkin beberapa bulan lalu ya Kayak dua bulan yang lalu gitu Kayak Apa namanya Lagi trend tuh Admin-admin TikTok esports ya Comment Gitu kan Nah itu kamu melihat fenomena itu Awalnya gimana Apakah Kamu memang sebelumnya Udah tau esports Atau pas saat itu Baru tau esports Jujur sih Sebelumnya Aku gak terlalu tau kan Tentang itu Terus sejak Emang lagi booming gitu kan Esports Terus pada di komen-komenin Terus aku juga sempet di komenin Di TikTok Terus aku mulai kayak Search deeper into esports Artinya Lumayan interested aja gitu Mau tau lebih lagi Terus kebetulan ya Sempet ditawarin Nomor apa Jadi ya Kayak gitu deh Tapi ujung-ujungnya Jodohnya dengan Evos Evos Oke Oke gitu Oke Ini banyak nanya juga nih Kamu main game gak sih? Yes aku main game Cuman gak terlalu intens banget Cuman aku mainnya PUBG Tapi kalau main legend Masih belajar sih Belum jago Oh jadi main PUBG sama ML ya? Oh belum jago Oh tenang-tenang Di Evos banyak player ML Yang jago-jago ya Disini banyak ya Adik-adik ya Evos ya Evos Tim ML kita Oke lah ya Bapak ada ngajarin Top streamer Top streamer Pengendali WHR Disini ada pengendali WHR Ada Disini ada yang Juara M1 Ada Mau yang mana? Yang mana nanti diajarin semuanya Oke Dan for information Akan juga sempat main FF Oh kamu main FF juga? Ya basically kamu nyobain semua lah ya Bisa dibilang Oke 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 Kemana nih Akhirnya kita punya jodoh Halu banget tuh pada Oke oke Sabar Oke dan itu kan pasti Awal-awal Ya banyak ya lagi fenomena Kayak Sosial media gitu kan Di TikTok banyak tuh yang komen Banyak banget pasti ya Yang komen kamu kan Ada Ada aku sebutin warna aja kali ya Ada biru Ada merah Ada oran Ada warna-warna yang lain Pasti banyak yang Ngajak meeting Over gitu kamu ya Hah? Iya 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 Oke oke Nah ini mungkin Ini juga sama nih Salah satu banyak yang mungkin Ya terserah kamu mau jawab Atau enggak Terserah kamu Cuman ini pertanyaan Yang paling banyak ditanyakan Aku tadi buka Q&A kan Mau nanya apa? Silahkan Kan kemarin dirumorkan banget nih Join Oren kan Aku sebut warna deh Maaf nih Maksudnya kan Dirumorkan join oren Nah kenapa Nggak jadi Atau cancel Atau apa yang terjadi mungkin Kenapa? Jadi overall itu Aku Ya intinya Nggak berjodoh Dengan itu Karena emang ada beberapa faktor Yang Bikin aku Nggak cocok aja gitu Dari proses Untuk masuknya gitu Ya Emang Tadi juga kan Orang-orang bakal kira Aku masuk kan Cuman ya Aku juga nggak Ya pokoknya Intinya kan Kalau kita masuk Pasti harus PDKT dulu Harus tahu dulu Kayak Overall lah Kayak dealnya Kayak gini-gini Terus ya Adalah beberapa faktor Yang Nggak Masuk aja gitu loh Jadi ya Nggak bisa dilanjutkan Dan Ujung-ujungnya Nggak jadi masuk deh Oh Tapi kan Mau confirm juga nih Belum berjodoh Tapi kan kamu Ngobrolnya satu-satu kan Nggak langsung Banyak gitu Kayak misalkan Setelah itu Baru ngobrol sama Evos gitu Gitu nggak sih? Iya Jadi satu-satu Diberesin Kayak misalnya Akhirnya berjodoh dengan ini Ternyata tidak takdir Jadinya Pindah Gitu Akhirnya Ujung-ujungnya Takdirnya Jodohnya dengan Evos Oke Tuh guys Udah dijawab ya guys ya Kalian nanya Udah dijawab ya Jadi tidak ada tuh Tikung menikung Ya guys Thank you Vaporeon telurnya Iya Nggak ada tikung menikung Nggak ada ya Sebenernya kan Jadi udah diselesaikan Satu-satu ya Bener kan Iya kah Halo Halo ada suara Oh oke Tadi putus-putus Oh Putus-putus Ganti server apa? Bentar-bentar Nggak Kalau putus-putus bilang ya Iya Tuh Shannon dipanggilnya apa sih Sehari-hari Kenapa kah? Oh putus-putus kayaknya Sabar guys Hadescord kamu Eh mas ya Harus Mas Mas Obe Asi masih mas Obe Jangan dengerin apa kata netizen ya Shannon Nggak apa-apa sih Nggak apa-apa sih Tentang-tentang Kayaknya gue harus ganti server sih Ini koneksi Koneksi aku bukan sih Koneksi netizen Salah netizen semua Halo 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 Ada suaranya? Udah lancar? Iya Lancar nggak? Iya Sekarang lancar kok Oh Oke-oke Sabar-sabar Tadi apa sih pertanyaannya? Oh iya Sehari-hari dipanggil Dipanggil apa? Kamu nama panggilan kamu apa? Oh sehari-hari Aku dipanggilnya Shannon aja sih Shannon? Karena ada tuh ada yang bilang Kok ada yang bilang juga nonon? Biasanya dipanggilnya nonon? Oh iya Nggak tau itu followers aku Kayak bikin-bikin nama Terus akhirnya pada ikut-ikutan Yaudah Jadi aku ikut-ikutan gitu Aku nyaman sih dipanggil apapun Yang penting ya Terus gue kalian aja gitu Oh oke-oke-oke Oke-oke-oke Ini apa nih Netizen ini apa ya Provoke Nggak provoke guys Aku kan meng-clearkan saja Soalnya kan banyak yang nanya juga nih Takutnya kan Apa namanya Shannon-nya juga Atau F-host-nya kan Dibilang Oh dikung Atau gimana Nggak ya sebenarnya Tadi udah dijelasin kan Sama Shannon ya Iya kan Nih Ada yang nanya juga Nonon Rencana Abis kuliah Eh Abis lulus SMA ini Kuliah jurusan apa Kan tadi kamu bilang Ada rencana Mau keluar kan Maksudnya keluar negeri Aku rencana Aku rencana sih Ngambilnya media and communication Oh media and communication Di sana Iya Di UK Entah-entah Sorry Pertanyaan netizen ini ada-ada aja ya Masuk F-host dipaksa OB Atau mau sendiri katanya Dipaksa aku atau mau sendiri Karena kedua pihaknya setuju Nggak mungkin satu-satunya dipaksa Nah yaitu guys Dengerin guys Pertanyaannya ini Emang Pertanyaannya netizen ini Aneh-aneh aja ya Ini kan di Nemo nih Platform Nemo Platform Nemo adalah Platform gaming terbesar ya guys ya Banyak mungkin yang streaming disini kan Termasuk aku Shannon ada plan gak Untuk streaming Di Nemo Pasti dong Stun ya Oke tuh guys Shannon ntar streaming juga di Nemo Katanya Ntar Ntar apa namanya Pas Pas streaming Nanti dibantu sama Adik-adik F-host fam disini semua Pasti nontonin sih Iya gak sih Nah disini juga Banyak lah Nanti ada Kalau kata mereka ada Pengendali WHR lah Apalah Nanti juga kan mungkin Kan kemarin masih banyak Di rahasia kan ya guys ya Shannon ini Jadi Belum Banyak kenalan Sama player-player Terakhir pun Shootingnya kayaknya ITFnya lagi libur ya Gak banyak orang kan Jadi nanti baru Mungkin ya Kedepannya Beberapa hari kedepan Atau pas ada media day Nanti baru dikenalin Sama seluruh Players Tenang Kita baik-baik Oke sayang Oke sayang Mata lu oke sayang Sorry-sorry Shannon disini Memang agak-agak sedikit Bar-bar Jadi harus digituin Adik-adik itu ya Oke Siap Apa alasannya masuk ke e-sport Kan sebelumnya bukan industri Yang mungkin yang kamu Baru tau gitu ya Kasarnya ya Ya awalnya Aku tuh kan gak tau sama sekali Terus Aku liat orang-orang di komen Terus aku juga di komen kan Sama beberapa e-sport Terus aku mulai cari tau Terus kayak Interesting aja gitu loh Kayak booming banget Belakang ini kayak E-sport Terus gaming Karena kan aku juga Main PUBG juga kan Terus titik-titiknya asik-asik gitu Jadi ya Why not gitu loh Something new And interesting Oke 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 Iya sih Apa namanya E-sport mungkin baru banget ya Terus gak semua Apa Belum terlalu mainstream lah Kalau untuk sekarang kan Cuman kan sekarang mungkin Dengan perkembangannya e-sport Ya ngebut Bisa dibilang ya Dan cepat sekali perkembangannya Banyak Industri-industri Mungkin yang mainstream pun Udah Tau oh e-sport tuh gini Terus juga tau Tau juga basically Apa namanya Anak-anak jaman sekarang Minimal casual gamers ya Main game Kadang-kadang kan Sekali dua kali Ya mungkin Shannon juga main kan Tadi bilang main PUBG Main Mobile Legends Main Main Free Fire Gitu kan Oke Shannon Hobi kamu apa sih? Ini banyak yang nanya nih Hobi kamu apa? Katanya Di aku Ada lumayan banyak sih Apa aja Aku hobinya Aku hobinya Karena kan aku orangnya tuh Kayak Ngelakuin banyak hal kan Jadi gak ada spesifik hobi Cuman aku ngelakuin banyak hal Kayak Salatnya masak Terus Olahraga Kayak Soccer Basketball Badminton Swimming Gymnastic Abis itu Abis itu musik Juga kan mainnya biola Sama piano juga Oke 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 Oke